Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya ya mam Bunda Karunia Gimana nih puasa hari ke-6 ya mam ya hari ini Oke saya mau sharing lagi nih kegiatan kemarin Ini saya sahur Pakai telur ceplok sama kentang sambal goreng kentang gitu ya Nah ini saya masaknya cuma diangetin aja sih mam ya Sambal goreng kentangnya Terus bikin telur ceplok Udah gitu aja ya mam Udah nikmat banget Alhamdulillah Oh iya terima kasih sebelumnya yang sudah klik video saya Yang sudah mau menonton video saya ya mam saya ucapkan terima kasih Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru saya Oke Setelah sahur itu Saya mau habis ngantar si kakak Keisha ya mam ya Terus saya lanjut mau Belanja di tukang saya dekat rumah aja ya mam Jadi ini saya belanjaannya cuma dikit ada tempe tahu Nah itu saya lagi pegang cincau Karena rencananya saya mau bikin es cincau Nah seperti apa ya Cara bikinnya Terus ini saya lagi lihat-lihat lagi nih mam Dan lagi milih-milih sayur ya Oke gimana nih puasanya mama-mama semua Teman-teman semua Semoga lancar ya Dan tetap semangat ya puasanya Karena masih minggu pertama ya Jadi awal-awal biasanya sih semangat ya mam Dan lanjut ini udah selesai ya Belanjanya Cuma masih pengen lihat-lihat nih ikan Dan kebetulan saya tuh Habis ngantarin si kakak Lanjut ke sini Jadi bahan-bahannya semua udah pada Habis ya mam ya Jadi Ini saya tuh udah peset ya sebelumnya ya Nah itu juga ada pacar Cina ya Buat kolak ya Oke tonton terus videonya ya mam Jangan lupa like comment subscribe-nya Happy watching Dan ini selesai belanja Saya mau jus Kerjain kerjaan rumah ya Jadi Pas kemarin itu total belanjanya 78 ya mam ya Nah itu Jalanannya masih sepi banget ya mam Nah ini tadi belanjanya ya mam Jadi aku tuh beli Ceker Terus ada sayur Kacang panjang Bakso Tempe Nata de coco Terus rempah-rempah gitu ya mam ya Dan juga ayam Pahal Setengah kilo gitu Oke setelah belanja Ini saya mau Beresin piring-piring yang lumpuh Karena Tadi pagi itu Udah riway banget Sama si kakak Keisha ya Jadi belum sempet Beresin cucian piring yang tumbuh Pas sahur Beresin cucian piring yang tumbuh Terima kasih telah menonton Oke ini aku udah selesai jemput si kakak ya Mam ya dan kita mampir dulu di Alfamart buat rencananya ini mau ngambil uang gitu ya Mam ya dan disini juga cuma ngambil jajan satu aja sih kemarin itu ya just kita mau pulang Oke ini udah di rumah lagi dan ini mau beresin kamar tamu dulu ya Mam ya tadi itu ada baju muslimnya si kakak habis ganti gitu ya pulang sekolah nggak langsung ditaruh di kamar jadi kadang emang kayak gitu ya anak saya ya Mam ya ini saya mau sapu-sapu juga nih karpetnya dan itu maafkan ya Mam ya itu lagi saya lagi ngeluarin pasir yang di sela-sela keramik ya Mam ya jadi ada pasir disitu tuh ngumpul nggak tahu dari mana gitu ya dan juga mau beresin barang-barang yang disitu tuh eh nggak sadar juga sih Mam tuh saya juga lagi nyapunya pun ternyata ada apa namanya kayak kresek gitu ya di bawah kursi ya terus nanti rencana juga saya mau pindahin ya Mam hai 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 setelah beresin karver lantai ya nggak punya bu tadi saya langsung ini ngambilin jemuran yang mudah kering ya Mam ya jadi ini jemurannya anak-anak sih yang udah saya cuci kemarin mau saya cicil aja ya Mam ya lanjut saya mau lipat-lipatin hari ini masak apa sih Mam cerita dong boleh komentar di komentar di bawah ya Mam ya kalau saya rencana hari ini tuh mau nyambal ya Mam ya cuma sambalnya tuh bukan sambal bawang ya pingin banget nih nyambal tapi saya pakein teri Medan tuh dari kemarin tuh saya belum pernah ya pingin nyobain sambal yang dipakein pakai teri Medan katanya sih enak yang memiliki dan hari ini tuh rencana pingin banget sih buat sambal teri Medan yang memiliki terus sekalian nanti saya juga mau bikin sayur sayurnya sih simpel ya Mam jadi sayurnya saya beli kacang panjang yang udah saya potong-potongin tadi nanti saya oseng seperti biasa ya Mam dan juga ini menu gorengannya nggak pernah kalau suami saya sih suka suka selalu suka gorengannya bakwan kayak gitu-gitu ya Mam kalau nggak tahu isi atau atau tahu jeletetak gitu kalau nggak lontong nah ini saya mau bikin yang simpel aja jadi sama itu saya bikin bakwan ya Mam ya bahwa bakwannya sini saya pakai sayurannya cuma tepung-tepungnya tepung yang sasa kalau enggak pakai yang sajiku juga enak tuh Mam ya 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 oke setelah goreng bakwan ini saya lanjut mau nyambel dari Medan ya Mam ya ini saya goreng dulu sambal yang udah diulek lah tadi ya jadi sengaja emang saya nggak rekod pas mulutnya ya Mam ya biar durasinya nggak kepanjangan dan setelah masuk sambalnya ini kayak langsung masukin dari Medan nya ya lanjut di oseng-oseng aja Mam ya sampai sambalnya matang sampai teri Medan nya juga matang gitu biasanya sih kalau udah matang itu apa namanya minyaknya itu udah mulai susut ya Mam ya dan ini penyedapnya saya kasih cuma kasih garam gula sama kandung bumbu kita itu aja ya Mam ya lanjut diaduk-aduk sampai matang Nah kenapa sih itu saya kasih minyak lagi ya biar maksudnya tuh sambalnya tuh bener-bener matang gitu loh Mam jadi saya kasih minyak biar enggak kosong juga ya Mam ya oke itu setelah sambalnya matang ini saya mau lanjut mau numis kacang panjang seperti biasa bawang putihnya di oseng dulu sampai harum ini saya pakai bawang putih iris aja ya Mam ya terus lanjut kacang panjangnya yang udah dipotong-potong tadi dimasukin terus di oseng sampai layu dan jangan lupa kalau pengen sedikit pedes bisa dikasih cabai iris ya Mam ya boleh cabai rawit atau mungkin cabai merah keriting dan jangan lupa seasoningnya seperti biasa gula garam dan kaldu bubuk boleh juga sih dikasih saus tiramam atau kecap biar lebih mantap ya Mam oke lanjut ini aku bikin esnya ya Mam ya jadi karena pak suami itu sukanya yang teh anget teh anus gitu ya bukannya ini saya bikinnya satu dulu jadi es sincow yang udah dipotong kotak-kotak dimasukin di gelas terus kita kasih nata de coco sebenernya sih opsional ya Mam ya tergantung bahan-bahan yang ada aja gitu ya kalau ada nata de coco bisa dicampur sekalian atau ditaruh di gelasnya ya dan untuk apa namanya untuk sirupnya untuk sirupnya ini saya pakai nutrisari yang jeruk nipis jadi memang milih yang jeruk nipis ya Mam ya tapi tergantung selera juga ya karena kalau misal suka yang jeruk manis bisa diganti yang jeruk manis atau kalau yang suka yang nutrisari pelewah boleh juga diganti nutrisari bewah tergantung selera aja ya Mam ya udah deh lanjut di pakaiin es batu ya Mam ya biar lebih dingin dan lebih seger dan ini saya pakai es batu cukup bersatu aja karena es nutrisarinya itu udah dari kulkas ya Mam ya jadi udah dingin gitu ini waktunya berbuka kita udah ada gorengan bakwan sama itu ada pun cabai juga ya Mam dan sambal dari Medan dan juga ada sirup cincau sama nata de coco dan air putih selamat berbuka semua oke setelah apa namanya berbuka dan sholat maghrib dulu ya tadi ya Mam ya ini saya lanjutin ronde kedua ya Mam buat berbukanya jadi ada air putih terus ada makan berat gitu ya ada nasi sama sayur yang saya tumis tadi sama lauknya ada tempe sama ikan jubek dan rumpuk dan sambal oke sekian dulu ya Mam videonya terima kasih yang sudah menonton semoga puasa kita diterima oleh Allah ibadah kita diterima oleh Allah dan semuanya dilancarkan amin ya robbal alamin see you my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati